Hai saudara-saudara kita akan bahas lagi riwayat hidup orang kudus pada hari ini yakni Santo Odo Abbas Odo lahir sebagai karunia khusus dari Allah ayahnya seorang perwira militer Perancis terus berdoa memohon dari Tuhan seorang anak laki-laki dan Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengharuniakan Odo kepadanya ketika dipermanikan sang ayah mempersembahkan Odo kepada perlindungan Santo Martinus dari Taurus sepanjang hidupnya Odo menar hormat dan devosi kepada Santo Martinus ayahnya menginginkan Odo menjadi seorang ksatria yang tangkas menggunakan pedang tetapi akan tetapi Tuhan merencanakan sesuatu yang lain dari kendak ayahnya kesehatan Odo terus terganggu dan karena itu tidak layak untuk menjaga hidup kemiliteran menjadi satu alas yang kuat baginya untuk menolak rencana ayahnya sementara itu keinginan untuk menjadi imam semakin membara akhirnya ia secara terbuka mengatakan keinginan dan cita-citanya itu kepada ayahnya lalu dengan restu ayahnya Odo berangkat ke Taurus untuk menjalani pendidikan imamat Odo masuk Ordo Santo Benedictus pada tahun 1927 ia dipilih menjadi abas di biara kluni sebagai pemimpin biara ia bersikap tegas dalam hal pemelaksanaan aturan-aturan hidup pembiara tetapi bijaksana dan lembut kepada rekan-rekannya sebiara ia pun tetap menjadi seorang pengagum Santo Martinus dengan devosinya ia pergi ke Roma dan disana ia jatuh sakit ia segera kembali ke Taurus karena keinginannya untuk meninggal disana dan dikuburkan di samping Santo Martinus ia tiba di Taurus tepat pada pesta Santo Martinus setelah menyiapkan diri selama beberapa hari Odo meninggal dunia pada 18 Februari 942 oke itulah Santo Ordo sekian dan terima kasih thank you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.